4 negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam telah menjadi negara Mitra Bricks. Masuknya 4 negara ASEAN termasuk Indonesia tersebut adalah menjadi kelompok negara ekonomi berkembang yang dianggap sebagai penyeimbang barat. Dalam unggahan DX pada Rabu 23 Oktober, akun Adbricks Info mengatakan 13 negara telah ditambahkan ke aliansi tersebut sebagai negara Mitra. 9 negara lainnya adalah Al-Jazir, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Sebagaimana diberitakan CNA pada Kamis 24 Oktober, mereka bukan anggota penuh kelompok tersebut yang didirikan pada 2006 dan awalnya beranggutakan Brazil, Rusia, India, dan Cina. Afrika Selatan bergabung pada 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab menjadi anggota BRICS tahun ini. Diketahui negara-negara anggota tersebut mewakili lebih dari 28,5 triliun dolar AS atau sekitar 28 persen dari ekonomi global. KTT BRICS tahunan diadakan di Kazan, Rusia dari 22 hingga 24 Oktober. Menteri Luar Negeri Indonesia yang baru diangkat, Sugiono, diharapkan menyerukan perdamaian dan solidaritas di antara negara-negara berkembang di KTT tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan pada selasa 22 Oktober menyebutkan dalam BRICS Plus, Indonesia akan menyampaikan pesan penting tentang perdamaian dan pentingnya negara-negara berkembang serta negara-negara berkembang untuk bersatu. Selain itu juga untuk meningkatkan solidaritas dan memainkan peran penting mereka dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengatakan, Malaysia kini dapat menikmati peluang perdagangan yang lebih baik karena blok tersebut memiliki populasi gabungan sebesar 3,2 miliar. Malaysia juga berkomitmen untuk menjalankan agenda negara-negara berkembang dalam meningkatkan kolaborasi khususnya selama masa jabatan Malaysia sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN tahun depan. Seperti diberitakan oleh media Malay Mail, keinginan Malaysia untuk bergabung dengan BRICS merupakan upayanya untuk menegakkan kebijakan dan identitas sebagai negara yang independen dan netral, mencapai keseimbangan dengan negara-negara besar dan membuka peluang bisnis dan investasi baru. Analis risiko politik independen Halmi Azri mengatakan kepada CNA, Dr. Oh Eysun, meneliti senior di Lembaga Pemikir Singapore Institute of International Affairs menyatakan, bagi Malaysia dan Indonesia yang mayoritas muslim, yang mendukung perjuangan Palestina, ini juga merupakan upaya spontan dan satu langkah melawan Barat yang sebenarnya mendukung Israel. Sementara beberapa pihak telah menyuarakan kekhawatiran bahwa aliansi keempat negara Asia Tenggara dengan BRICS dapat membebani ASEAN. Dr. Oh menyebutkan status mereka sebagai negara mitra BRICS tidak mungkin berdampak pada ASEAN, selain dianggap semakin condong ke Cina dalam pertikaian Amerika Serikat dan Cina di seluruh dunia.